Julián Guevara Ungkap Rahasia Arema Bisa Tinggalkan Zona Degradasi Julián Guevara Ungkap Rahasia Arema Bisa Tinggalkan Zona Degradasi Di Klasemen Sementara Liga 1 2023-2024 Pemain asing Arema itu Menyinggung Soal 3 Kemenangan Beruntun Yang Diraih Squad Singo Edan Terbaru, Arema Mengalahkan Persikabo 1973 Dengan Skor Tipis 1-0 Tanggal 1 Maret Tahun 2024 Sebelumnya, Arema juga Sudah Mengantongi 2 Kemenangan Atas Rans Nusantara FC Tanggal 22 Februari Tahun 2024 Dan Persija Jakarta Tanggal 26 Februari Tahun 2024 Dengan Skor Yang Sama, 3-2 Menurut Guevara, Tambahan 9 Poin Dari 3 Laga Itu Sangat Berarti Bagi Arema Yang Kini Bisa Naik Ke Peringkat 15 Batas Zona Aman Kepastian Itu Didapatkan Setelah Persita Tanggerang Gagal Menambah Poinnya Yang Lebih Sedikit 2 Angka Dari Arema Di Peringkat 16 Kemenangan Atas Persikabo Bagus Buat Kami, Karena Kami Telah Mendapatkan 3 Kemenangan Beruntun Dengan Tim Yang Sama Ini Membantu Kami Bergerak Ke Posisi Yang Lebih Bagus, Kata Guevara Julian Guevara Menambahkan, Banyak Hal Positif Yang Dilakukan Para Penggawa Arema Di Lapangan Khususnya Saat Menang Di 3 Laga Terakhirnya Perlahan Tapi Pasti, Kemenangan Demi Kemenangan Itu Membuat Arema Meninggalkan Zona Merah Kini Tugas Mereka Bagaimana Mempertahankan Agar Tak Kembali Terpleset Ke Peringkat 16 Kami Terus Berlajar Di Dalam Lapangan, Pemain Saling Membantu Satu Sama Lain Saya Pun Senang Ikut Membantu Memecahkan Masalah Di Lini Pertahanan, Tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!